Halo Bapak dan Juga Tribuner semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali, saya Rena Somwati bisa menyapa kalian semua lagi di Persib Update yang tentunya akan memberitakan informasi terkini seputar Persib Bandung ya Ada apa saja? Saksikan selengkapnya Nah berita pertama kita update dulu yuk kelas men Liga 1 setelah semua klub merampungkan pekan kedua Liga 1 2023-2024 Nah di pekan kedua ini Persib Bandung menempati posisi ke-10 dengan raihan 2 poin Nah dari dua laga pertamanya di Liga 1 Persib Bandung hanya mampu mendapatkan masing-masing 1 poin dari laga yang berakhir sama-sama imbang Nah sebagaimana diketahui ya saat laga perdana Persib Bandung hanya mampu menahan imbang Madura United dengan skor 1-1 Nah sementara di pekan kedua harapan untuk mendapatkan 3 poin pertama melawan Arama FC juga kandas karena skor berakhir dengan 3-3 Ada pun selama dua pekan ini tiga klub sebelumnya yang berada di zona degradasi di musim sebelumnya ini Seperti Rans Nusantara, Dewa United, hingga Barita Putra justru berada di papan atas kelas men Sementara sang juara musim lalu PSM Makassar berada di posisi ke-15 dengan 1 poin karena belum berhasil meraih 3 poin pertamanya Nah selain itu nih radar musim lalu Persib Jakarta juga mempunyai nasib yang mirip-mirip banget sama Persib Bandung Karena Macan Kemayoran juga hanya mampu mendapat 2 poin dari dua laga pertamanya Beralih ke berita berikutnya nih ada kabar dari Umu Muhtar yang mendorong PSSI secepatnya untuk menggunakan video asisten referee atau VAR Di setiap pertandingan Liga 1 2023-2024 Nah sebelumnya komisaris PT Persib Bandung bermartabat tersebut menyeroti sejumlah keputusan wasit Aidil Azmi Yang dianggap keliru saat ini bertanding dengan Arema FC di Stadion Kapten Iwayandip Tagian Yerbali pada Jumat 7 Juli 2023 lalu Nah menurut Umu Muhtar nih wasit Aidil Azmi dianggap melakukan keputusan yang tidak netral Dan itu terlihat saat Arema FC dengan empengnya mendapatkan hadiah tendangan penalti Sedangkan saat Persib Bandung dilanggar dua kali di dalam kotak terlarang wasit Aidil Azmi tidak memberikan keputusan yang sama seperti Arema Dengan alasan itulah Umu Muhtar bahara PSSI bisa secepatnya menerapkan VAR untuk menjaga atmosfer pertandingan yang imbang di kompetisi Liga 1 2023-2024 Selain itu harapan lainnya juga adalah untuk menjaga iklim kompetisi sepak bola yang berkualitas, sehat, dan kompetitif di Indonesia Nah kita beralih ke berita selanjutnya lagi nih Buntut kasus rasisme pada Laga Persija Jakarta dan PSM Makassar Ketua Umum PSSI Erick Thohir setuju dengan wacana pemberhentian sementara Liga 1 2023-2024 Nah sebelumnya pada Laga Persija versus PSM ini tinggal penggawa Joko Ejaya yaitu Yajah Sayuri, Yuran Fernandes, dan Erwin Gutawa Mengalami tindakan rasisme dari oknum supporter saat bertanding di Stadion Gulora Bung Karno, Jakarta, Senin 3 Juli 2023 Akibat tindakan rasisme tersebut, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI Melayangkan seruan kepada PSSI untuk memberhentikan sementara Liga 1 2023-2024 Seruan tersebut dilakukan APPI untuk memberikan perlindungan kepada para pemain sepak bola Yang menjadi korban rasisme saat pertandingan berlangsung di lapangan hijau Nah menanggapi berbagai wacana itu, salah satu komunitas supporter Persib Bandung yaitu Viking Persib Club atau VPC Melalui humasnya Hendri Darmawan setuju dengan pemberhentian sementara Liga 1 2023-2024 akibat rasisme Menurutnya tindakan rasisme merupakan masalah terbesar di dunia sepak bola dan tidak bisa ditoleransi lagi bagi para pelakunya Namun Hendri menegaskan ketika kompetisi diberhentikan sementara Semua pihak harus bahu-membahu melakukan edukasi yang maksimal tentang rasisme di dunia sepak bola Selain itu Hendri menambahkan para oknu yang melakukan tindakan rasisme harus ditindak secara tegas oleh semua pihak Agar tidak terjadi lagi di kemudian hari Nah itu dia tadi bapak-bapak juga Tribuners Informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian ingin mengetahui informasi lainnya bisa langsung aja cek di TribunJabar.id, TribunJabar.id, TribunJabar.com dan juga TribunJabar.com Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe di Youtube channel TribunJabar Video Kalau gitu saya Reno Soekmulati pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Tadah Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung